Hai kali ini saya berada di rumahnya Kiwawet mau main-main aja ngopi ngopi gitu lagi apa Coba sekarang dia coba yuk kita cek let's go cekidot Oh ternyata dia lagi tukar ukur keren tetap prul lagi bikin layangan pegon Oh pegon lagi bikin layan pegon jadi ukuran bermain meter setengah ini bagannya atau rangkanya sudah jadi dan kita bahan aku non plastik-cabek ya pakai plastik cabe jadi seperti biasa nih di kampung kita menjelang musim kemarau ini suka pada sibuk ya bikin keunjukan yang seperti ini ini Kiwawet lagi persiapan nanti untuk pengeleman Hai jadi rangkangnya rangkang ya bahasa Indonesia rangkang iya rangka layang-layangnya dulu yang dilem nanti plastiknya biar ini biar di singapel Iya Hai kemudian untuk anak-anak ya nganyu sabar segala pekerjaan itu harus di lakukan dengan kesabaran karena Hai menurut paribasanya juga bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil penghasilan kehet oke gitu kan orang-orang gue itu adar-adar ayu nyenang layangan ngalkowe gitu kan bisa dijual bisa jadi duit aja ngelih namun ayah gitu nah oke nunggu lina tahap ini ladang dulap-dulap ya gitu loh menetap jadi Hai menedek ayah kalau ada yang mau beli dijual berapa kira-kira hasil kreatif kita seperti ini biasanya kalau di kota-kota ini laku sekitar 200 ribuan dan ini teh kalau ada yang beli di wanya beli wanya terpahayu tapi ini akan untuk hobi aja gitu nya hiburan lah gitu mengisi waktu luang daripada sore 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 gitu ya kita mendingan beraktifitas yang mengandung kreatif kita kejutan weh ayat pesanan gitu Hai jangan setar ikan budaya Nenek moyang Nenek moyan gitu moyang goblok Allah datang ya mas seksi konsumsi ya what seksi konsumsi pesek udutnya biar kencang jadi maksud kedatangannya ke sirik pesendang layangan ya teh order lah April aduh aingat Hai sripsu Hai sawah kemarin di cek-cek Oh, sawah batur Sawahnya di spot Orang sih buah sawah dimana Batur gimana ada yang mau dijual Amin kenyapain Amin kenyapain 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 Oblog Obat nyamuk Obat nyamuk Oh, jadi seperti ini Terus aja lilin Paru puyan Jika ada nyegi Segar Jika telas tahu Tentukan Tentukan Sementara bagian kepalanya Sudah selesai Dipakasang Plastik Sudah rapih Kita berlanjut Ke bawah Ke bagian Buntut Atau ekor Biasa dipasin dulu Gitu Jika kurang Balik Ini sudah 50% Ini prosesnya Sekarang Bagian Bagian Pemasangan plastik Bagian ekornya Daripada Layang Layangan Pas Pas Siap Sudah Sudah hampir selesai Detik-detik terakhir Buker di Cocolan Cocolino Jadi biar kencang Ditotolin Pakai Ditotolino Oke Obat nyamuk Pakai sini Jadi untuk Ini kan plastik Gitu Jadi untuk Merapatkannya Ngerapet kena Gitu Harus pakai Sene Oke Ya Pakai api Alhamdulillah Ini sudah Beres 100% Tinggal Membuat Sendaren Alias Peteng Hatong Oh Hastong Hahaha Ditawingin Dulu Ya Tawingin Nah Orang Tuhan Sip Nah Ini Kiwawut Lagi Mempersiapkan Hastong Atau Petenger Atau 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 Sendaren Sendaren Nah Ini Lagi Dipersiapkan Sendarennya Oleh Kiwawut Nanti Dipasang Dicoba Dicobi Dulu Suara Naik Nah Waw 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 Nanti Kalau ulang layangan Kalau ulang layangan Diterbangin Suaranya Nge-gawar 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 Seperti yang dari Gosis 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 Itu yang dari Mbah Sepali Kan Jadi Ambil Layangan Nak Top Kita Cengcelein Langsung Kita Cengcelein Nanti Di layangannya Nah Sekarang Kita Langsung Pasangkan Sendaren Atau Dalam Bahasa Jermannya Peteng Atau Bahasa Cina Cina Katong Ya Bentar Oh Sebentar Galah Kita Pasangkan Pakai Tali Kalian Karet Karet Vendri Ngelawet Ngelawet ini sudah selesai ini layangan pegon sudah siap diterbangkan dan insya Allah besok kalau cuaca bagus kita terbangin kita bareng-bareng dan kali ini kita selesai udahan dulu dan sampai jumpa salam infus